Fotosur. Oke, ini Natalie. Anjas. Ini gila. Ini parah banget sih ini fotonya. Oke, gue blur ya. Sorry ya, guys. Fog from the back. Aduh, gue gak bisa bahas Inggris. Oke. Oke, disini ada foto lagi. Ini mirip banget loh kalau dia pakai. Tapi mirip banget tuh ini, cuy. Enggak sih. Gue ngeliat bibirnya aja ya. Gue fokus ke bibir aja sih. Mirip, boy. Bibir dan bentuk wajah itu mirip. Idung kalau kayak gini beda sih. Alis mirip. Idung mata enggak bisa gue jelasin ya, karena blur banget. Oke. Kebetulan, Afini Hidayah dan Natalie sama-sama aktif di komunitas Schizofren. Ini komunitas apa lagi nih? Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi di channel FKR Project. Ayo, beli bukunya. Wow, buku apa ini? Oke. Ini si Afidayah. Oke. Dia satu komunitas di peduli Schizofren. Ini di Facebook ini sih. Oke, ini kayak lebih ngejual buku sih. Judul buku supaya kamu mau kenalan denganku. Penulis bagus atau mau founder KPSI. Oke, ini kayaknya enggak perlu kita baca ya. Itu kayak jualan buku sih. Jadi kayak enggak terlalu penting banget. Terus ini ada apa lagi? Oke, Skinner Fist harus minum obat seumur hidup. Tanya aja sih. Psikiater manapun. Saya relawan komunitas Schizofren. Oke, ini apa ini? Ini apa ini guys? Ini Schizofrenia ini apa guys? Jadi saya familiar dengan pengobatan teman-teman yang Schizofrenic. Oh, aduh Schizofrenic. Tuh, apa sih pengobatan ya? Masalahnya Sherin ini lepas obat. Maaf kak ngedm. Tidak penting. Gimana ya? Mau komen takut. Tapi cukup penasaran siapa Natali ini? Apalagi saya termasuk suka dengan beberapa tulisan Afi soal Schizofren. iseng ngetik Schizofren di lama Natali kok ternyata ada juga. Bahkan sama-sama ikut komunitas yang sama. Menarik muncul statement baru lagi di sini ya. Bukti baru lagi ya. Wow. makin asik ya. Jadi detektif kita. Kebetulan ketiga. Oke, ini kebetulan ketiga ya. Jadi tadi kebetulan kedua. Kebetulan pertama itu berarti ini ya. Dia mirip. mirip mirip profilnya cu. Ini blur setengah tapi. Mirip kepribadian kan anjir. Tiga kepribadian dia. Wah. 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 Gila sih ini. Gokil. Ini kebetulan yang ketiga ya. tadi kebetulan yang kedua ya. Kebetulan yang kedua itu dia masuk komunitas yang pertama. Kebetulan yang ke satu dia profilnya mirip dari tiga akun tersebut. Dan kebetulan yang ketiga kita belum tahu kita baca lagi ya. Oke, ini apa nih? Perhatikan kuku jempol. Tapi kayaknya cuma kebetulan aja sih. Oke. Oke, ini kuku jempol ini. Ini nekuk. Ini nekuk. Ini nekuk. Oke. Kenapa? 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 Paduh! Kuplu! Malah hilang. Sorry, sorry, sorry ya teman-teman. Guk kira klik silang adalah untuk menutupin close gitu. Ternyata tidak. Oke. Oke. Ini gak dijelasin yang kebetulan ketiga. Kemungkinan ini kayak ada persamaan ya. Ini mungkin tweet yang di-share dari Almond ini adalah dari si Atiha tadi ya. Yang plot yang dimunculkan terakhir yang gue bilang. Dan ini ada kesamaan kuku. Ya menarik. Kukunya sama. Menarik. Bisa kepikiran guys. Kebetulan keempat. Afini Hidayah dan Natali sama-sama vaksin di bulan Juni 2021. 2021. Oke. 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 2021. Vaksin sama. Wah. Menarik sekali ini. Look. Who just got the host poster. Oke. Kita suruh ngeliat dia sudah poster ya. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Ingat ya. Tanggalnya ditutupin. Tanggal bulan 6, bulan 8, bulan 3. 6, 8, 3. Oke. Oke. nge-tweet ya. Curhat vaksin reaksi efek sampingnya parah sekali. Jadi tanggal 3 kemarin. Itu aku menerima vaksin pertama covid di 19 atraset. Wih. Sama vaksinnya anjay. Aku sendirian masih di awal 20an tahun btw. Dan entah kenapa efek sampingnya di luar ekspertasi ya. Sangat parah dan kurasakan selama 3 hari. Lama ya. Dan kebetulan aku mencatat timeline. Mungkin berguna untuk reversi anda. 3 Juni 2021. 12 30 disuntik. ini kayak menjelaskan ya. Bulannya sama cuy. bukti kelima nih. Wih gila. Sampai bukti kelima nggak tuh? Mantap. cara penulisan bio mirip. Disinggung soal bio. Afidi Hidayah Natali sama setelah mengganti bio mereka. Fuck. Sama. Fuck kepikiran cuy. Setiap orang bionya pasti beda-beda dong. Kenapa ini sama? Hulu untuk tweet dengan sepersuasi yang menarik. Party party smart wow. Oh fuck men. influencer mahasiswa sama. Mahasiswa psikologi yang menulis di facebook 500k plus followers dan instagram 40k followers dengan nama api. Ini apa ini? Ini diganti ya. Ini sama loh anjir. Wah gila sama. Terus diganti ya. Wow. ini sama kayaknya. Kebetulan ke-6 gue kira sampai 5 ada 6. Natalie suka nulis Afi Nidayah juga. Kebetulan banget. Ya kasian mbak Afi. Diri Live aku udah ngasih ini beberapa karya buku sih. Iya. Dia mau sombong ke akun. Thank you loh. Syukur kalau tulisanku dinilai runtuh. Enak dibaca bagus penyampaian dan perasaan pun tersampaikan. WKWK ini gara-gara mbak banyak literasi dan referensi cara nulisnya bagus, runut dan enak dibaca jadi poinnya dapat. Kapan nulis buku mbak Natalie? hahahaha kan Natalie? Fak yang diakui dikelok hanya lem iya iya tadi ya oke hari guys iya 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 masuk akal Fak masih ada kebetulan ketujuh sama-sama suka PUBG utama ntar ini ini apa ini avi ini hidayah oke si avi ya oh upload tweet ini ya oh oh username-nya mana coy 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 username-nya mana coy aduh gak apa-apa aja teman-teman username-nya aduh keklik itu tolok 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 pengen main PUBG lagi boleh juga mabar edimo apa ini mirip kok aku di blok ya 8 coy kebetulan ke 8 aku di blok Natali dan Anihaya di waktu yang bersamaan hanya berapa detik saja dan bisa dikerjakan itu gak mungkin terjadi sih kalau ngeblok bareng-bareng itu gak mungkin terjadi teman-teman gak mungkin sih gak mungkin bisa terjadi kalau di blok bareng-bareng oke masih ada kebetulan 9 ini udah jelas banget kalau yang di blok ini kayaknya gak mungkin banget lah oh fuck meskipun mengetiknya mirip tapi kebetulan aja kok gila teliti banget ini oke kita coba perhatikan tulisannya ya just use retweet ya one point banget penjelasan kamu mungkin jika setelah ini ada yang menyangkal argumen sangkanya gak akan jauh-jauh dari moral dan keyakinan personal hmm ada dari aku Jane Pierre Cholen hmm dia bilang semua orang seperti lontik karena pada dasarnya kerjaannya atau udah gak tau tolong awul sama mode dengan amat sangat padamu bukan blokir metos saya dan uruskan fitnahmu ini dengan fitnah sikap menghindari dan selalu ada sosial-sosial sangat negatif soalnya saya ini ini semua berpotensi menghancurkan seluruh masa depan suara tampak sadari fuck punya dua kepribadian aduh anjir kepencet lagi susah banget emang pemain papci pengetikan sama asli ini gak akan mungkin terjadi sih ya gini guys karena gue juga pernah punya akun WA kayak gini ya kayak gue pengen buat jadi dua orang karena emang cara ngetik kita tuh gak akan bisa diubah nih ya yang hal yang perlu diperhatikan setiap tanda akhir setiap tanda akhir dia kan cuma desas-desus jauh-jauh dikotakin sama emot ketawa kalian lihat nih ya cara natali ngetik itu yang pertama ya titik di akhir kalimat tanda seru titik oke titik di akhir kalimat titik di akhir kalimat ini adalah tipe orang yang suka memperhatikan kalimat ya koma 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 dan ini penulis banget sih ini ah tuh lu sorry temen-temen hilang lagi cuy kebetulan ke-10 sebelum kak Suni rame ada yang komen gini di foto natali dan langsung cepet-cepet di delete fotonya kebetulan kok mungkin dia gak mau disamain kayak avi oke oke kebetulan ke-10 ya sebelum kak Suni rame ada yang komen gini di foto natali dan langsung cepet-cepet di delete fotonya kebetulan kok mungkin dia gak mau disamain kayak avi oke kita coba lihat ya si paling vavi hei avi nih hayada pake baju yang bener oke oh langsung dihapus ya fotonya oke ini ini gue gak paham sih yang kebetulan kebetulan ke-10 kebetulan ke-11 avi nih hidayah dan natali sama-sama suka menulis tentang cross titusi ya menarik ya bisa belajar dari sudut pandang dua wanita pintar ini wow satu si penulis satu si prostitusi oke ini dari facebook facebook karayani avi memakai hukum permintaan dan penawaran yang objektif manusia yang lebih parah avi sampai mengatakan seorang istri termasuk ibunya avi berarti itu murahan ngerti gak sih dia arti murahan oke tanggapan saya mengenai kasus prostitusi VA yang viral saat ada permintaan ada penawaran hukum pasar dalam bidang ekonomi pasti seperti itu dan VA berhasil melampaui hukum pasal tersebut dan menciptakan pasalnya sendiri yang memegang kontrol dan organisasi atas harga bukan konsumen saya jatuh penasaran bagaimana VA membangun value dirinya sehingga orang-orang membayar tinggi di atas harga pasar reguler seperti produk apple ini ini nulis banget bahasanya tinggi banget ini ya atau tas Hermes padahal seorang istri yang diberikan uang bulanan 10 juta sudah merangkap jadi koki tukang bersih-bersih boli lalu sebenarnya murahan itu siapa eh makanya kalau tidak mau dihakimi jangan menghakimi masyarakat tidak mampu menentalisi holier d'antinu atau merasa dirinya lebih suci lebih sepopuler daripada manusia yang kebetulan terbuka aibnya karena itulah yang semacam ini bisa viral selanjutnya value sosialnya akan bergosip menghujat di akun medsos artis yang bersangkutan dan membuli karena secara tidak sadar itu memberi kepuasan psikologi berupa perasaan aku lebih baik lebih bermartabat membuat orang lain menjadi bahan bercandaan itu enak terus disini ada foto tetapi melonti itu kudu tegas clear ini bahasanya tinggi banget kesimpulannya disini mereka sama-sama menggunakan bahasa yang tinggi banyak yang nyanya ini awalnya gimana ini Natali nyenggol sesama akun alternya bikin thread panjang lebar di dalam pembahasan everyone yang dapet pro-contra dari netizen yang bikin jagat tersedup keren banget ini Natali kedua kepribadian mereka berdua debat dengan bahasa yang sangat tinggi ini ini gue pikir mereka dua akun dengan sosok yang sama sini sendiri sering upload photoshoot Natali oke ini yang tadi ya terus ini ini yang tadi oh ini photoshoot oke ini Natali anjas ini gila ini ini parah banget sih ini fotonya oke gue blur ya sorry ya guys fuck from the back aduh gue gak bisa bahasa inggris lalu alterfair upload meme dengan membandingkan foto asa Afi dengan Natali Haley yang gak tau Afi nih hatinya mau gue google namanya aja banyak berita yang tentang presentasi kok inget guys jangan nuduh dulu ya meskipun banyak kemungkinan tetap positif ting-ting mereka beda orang seperti yang Afi nih nihaya nihaya dan neti mempromosikan memilikan kritis lanjut ah kebetulan 12 oke katanya setiap manusia memiliki 7 dopp legger di dunia nah mba Natali Afi Alana ini mirip banget saranku coba kalian ketemuan deh jadi kembaran 3 ini ini dia cok ini dia cok matanya sama tapi ini ada telalut sih ini telalut apa foto guys ini ada di filter anjir di filter alisnya pun sama hidungnya pun sama anjir 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 satu orang memainkan 3 akun cuy saya hanya memiliki apa nih saya hanya memiliki satu akun twitter yaitu akun Alan Tahi yang sedang anda lihat ini saya tidak bertanggung jawab terhadap isi cuitan akun lain yang dengan sengaja mengkloning akun saya terima kasih saya akan melaporkan siapapun yang cosplay akun saya fuck kebetulan ke 13 sama-sama mendalami ilmu psikologi atau memang Natali mahasiswa psikologi Afinidaya anak psikologi soalnya biasanya buku rujukan itu udah jelas satu orang cuy DSM V5 banyak yang dibaca anak psikologi tapi Cimiwe yang namanya juga kebetulan oke net set 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 wk wk itu yang yang gue bilang dia bilang agak bikin ragu orang yang sama bukan anda cukup dengan familiar gejala-gejala tersebut padahal penderita psikop psikop apa deh ini saya ngetweet sumper referensi buku rujukan di Agustin psikologi dan persi wah itu yang diambil dari versi buku psikologi keduanya mahasiswa psikologi wk ini jelas banget cuy V kasus Alan Triter di tahun 2021 sering pamer duit juga ya kayaknya Nat Natali yang suka papsal 200an juta itu yang maha problematic paling merasa dirinya cantik berpendidikan kayak supaya punya duit 300 juta sampe ngehina profesi orang lain bener-bener keliatan mental gak beres aku kok jadi ngerti kenapa nasib mereka mentok jadi ojol orang kesulitan perilakunya aja kayak gini diskursi emosional tidak punya self-control oh ini si Alan ya kayak dia gak bahas ojol gitu nendikan kayak gue lebih kasian sama lu soalnya gak tau diperjuangin sama dibayar itu beda orangnya gak bisa bedain price sama value kok ini yang tadi ya anjir kalian perlu tau komok si orang sakit jiwa ini yang paling so tau Islam so tau Kristen paling so superior udah gue safe lama terus dihapus sama dia gini siapa lagi nih siapa lagi yang dimunculin baru lagi nih Nana Delrey aku gak apa-apa cuma digolok-golokin saudara dan temenku nasibnya lebih naas diteror dibom dibantai secara kejipas ibadah minggu di gereja beberapa cacat cacat permanen seperti anak bernama Tirti usia 3 tahun yang harus menghabiskan sisa hidupnya dan masih panjang wow kasihan banget buka dulu guys besok lanjut lagi kebetulan keempat belas gak tuh apakah mereka sama-sama orang Jogja oke cuy nyamain dong ternyata juga di Jogja lokasi Jiko Hartono Malpersis oke ini kita samain lagi lokasinya oke ini yang lingkarin satu tebak lokasi oke disini 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 oh gak dia deket jendela cuy deket jendela sini berarti ya ini ya puasanya Natali oke oh ini puasanya di Natali hmm gue paham dari ini kebetulannya Natali ini ada di Jogja dan si Avi ini di Jogja juga gila sih ini karena disini Jogjakarta kebetulan 15 sama-sama masih mahasiswa yang belum lulus dan lagi skripsian cepet lulus dan semoga skripsinya lancar ya kak oke kak ini PPDT-nya Afidia tahun ini masuk semester 9 karena belum lulus oke menarik aku gak mau radit jadi my ender adisi terus twitter turuan twine tweet Natali masuk semester 9 awalnya sih karena pesien lama-lama pengen bunuh diri tapi nanggung tinggal skripsi aja nih oh Natalie ngetweet kalau dia lagi skripsi waktu ini ini sama sih guys ada yang pemikiran sama gue gak sih gak apa-apalah semester ini aku kurang belajar gak ngerjain tugas yang bener nilain ujian pas-pasan aku ingin memperbaiki diri semester selanjutnya gitu terus siap semester akhirnya kesempatannya habis juga dan tiba-tiba udah mulai semester 9 aja fuck my fucking life aku gak mau radit jadi my honor unnoter auditions setelah twitter hapus appa guys secara go food grab gojik sopifood awalnya sih karena passion oke ini yang tadi ya sama-sama di Jogja sama-sama kuliah sama-sama skripsi kebetulan 16 saya mengerti kalian adalah penggemar swifter dan liner dari oke oh ini ya oke jadi disini kayak si afi mengapa masing-masing dari kita bisa menyukai musik tertentu tidak menyukai musik lah misalnya saya suka lagu berjudul lock with you me do you tyler sweet tapi saya tidak suka lagu berjudul blue jazz jerninus tyler jerninus almost of all the reasons fuck ini sama banget penjir sedikit testimoni dari teman-teman kuliah afi oke ini ada oke oke kita coba ya kita cek testimoninya apa itu betul dia mahasiswa psikologi tapi dia keluar dan pindah kampus saya denger dari dosen dia emang seperti kurang sehat kak selalu melawan kritikal tingnya terlalu kritikal katanya pernah di marah-marahin gegara itu makanya dia pindah kak aku pernah denger secara langsung cara dia bicara seperti ketikanya cenderung bertetetet dan ada emot yang bervari sama coy oke ini apa nih ini nah tadi gak apa-apa lah semester ini kurang belajar gak ngerjain tugas yang bener nilainya akhirnya kesempatan habis juga oh 9 ya oke Juni dia semester 9 setahun aku kak dia angkatan 17 dulu IT mens kalau 4 tahun 8 semester dia sekarang lagi skripsi semester 9 terus tau kok dia gak cuti kayaknya pindah gitu 2002 2017 apa fuck kebetulan di 18 teman-teman kebetulan 18 kak Ed Bonimer R sebagai sahabat pembelaan Alvi dan pihak yang menekan awal pun angkat tangan ketika tren ini muncul BTW kebetulan 18 Boni dan Etil following ini apakah menekan atau lingkaran dengan Navi oke kenapa nih buat yang masih percaya teori bahwa Nateria adalah Avi ini Avinya sendiri sudah buka suara terlepas dari kalian setuju atau enggak sama pendapat siapa kasus ini sudah beda sejak Aul Verrol dengan Iseng Mafina Avi disini jelas Aul yang sangat salah mohon RT-nya retweet ya RT-retweet Fuck mengikutnya pun sama mengikuti mereka sama-sama mengikuti Bonipel ini udah gak lucu sih kalau mereka beda orang udah gak lucu sih ini kesamaannya banyak banget bos sampai 19 lo ini Nathahil dan Alvi sama-sama pintar cantik dan ambisius bayangin di umur 18 tahun mereka diundang ke institusi besar hormat mungkin peristiwa di atas simple buatmu tapi signifan buatku yang saat ini baru 18 tahun bukan 21 seperti sekarang itu pertama kali juga aku menghindari undangan secara profesional dari institusi besar dengan segala perjamuan dan interneri yang mendetail tersebut transport umur 18 menjadi tamu undangan secara profesional dan institusi besar itu cukup menjalankan who you are keren deh siapa kamu gak mungkin gak mungkin ini kalau beda orang gak mungkin menatali menggunakan voice charger ketika berbicara di ruang angkasa kuping sound anger gak pernah salah sensor min mau yang SS sensor oke gue sempet nontis hal aneh pas di space soalnya kata lontis not itu pake voice charger modulator yang gak siapa kuping gue salah timeline pacar afi dan natali lalu text posting hanya pun sama wow ternyata maha bercanda bisa mirip banget ya kebetulan fuck mirip oke ini ketikan dari natali kayak gini sorry ya guys lo kagak baca lagi gue udah capek anjir a back up with my ex a back up sama sama cuy gila sama cuy sama persis cuy oh my god oh my god ketikan tanggal sama oh my god oh my god vi lo blunder sih ini lo vi gak ada orang yang beda tapi ketikan sama itu lo blunder sih gila ini blunder parah sih jangan pernah lupa aku kok jadi ngerti kenapa nasib mereka mentok jadi ojol oh ini alantia ya ini ketikan alantian pun sama guys sama dengan si afi yang gue bilang tadi ini titik ini titik ini emote fuck meski versiku punya 300 juta miskin versimu kan jualan aduh twitter open bo gue gedeg bel aduh aduh ini sama lagi 3 akun ini sama ya nge-notice ya kalau kalau twitter mbak avi menghilang kenapa saya sudah lama sekali tidak buka oh tidak buka ya buruh baru juga dibahas gak sampai 10 menit lalu udah diblokir udah ilang ya akunnya menarik menarik ini apalagi jika ada yang enggak tahu siapa dibalik akun anonim alovelio yang langsung detektif ini tolong DM saya nama asli rasidanya atau WA atau kontak medsos dia yang lain apapun apa yang dia lakukan terhadap saya efeknya sangat tidak main-main sangat aspek ini ini orang yang sama bonibel ini orang yang sepil si ini ngebongkar sosok mereka ya buat yang masih percaya Tori bahwa Natal adalah Afi ini Afi sendiri sudah buka suara Arsif beberapa Twitter alentai ketika mengkritik Al-Quran yang menunjukkan ayat tentang membunuh oke ini kenapa ini mana sih pemerintahan ayat ayat bunuh Al-Quran banyak makanya ngaji jangan Twitteran mulu al-fala ayat 39 atau ayat 14 atau ayat 123 atau ahim oke daripada di nial mending mengakui ketika kesalahan diakui akan ada kesempatan untuk memperbaiki ayat ayat perintah bunuh ini gak bisa dihapus dari Al-Quran kan Al-Quran bentuknya ayat-ayat sudah final seiring ofannya rosal terakhir ini pembahasannya kagak habis-habis arsif asafi menjadi alantah menggiring opening tentang Al-Quran tergantung apa sudut pandang terhadap Islam karena seseorang tidak akan melakukan hal itu kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis doa aja murah afi oh gitu ya kalau yang ngebom itu berpegang teguh pada Al-Quran gak ya soalnya ada ayat psikolog psikolog dari tadi ada aja aku dengar ini refill oke ini yang yang buat tentang ini kayak speak up nya dari tadi ada aja aku yang buat nyetes yang DM kayak gini kalau afi bukan natali kenapa harus panik sampai bundir dan kalaupun bener afi sama dengan natali oh orang yang berislam berjilbab ternyata dia di di ketika apa guys gue penasaran sumpah kalau afi bunuh diri apa yang akan kamu lakukan kalau afi bunuh diri dan kamu adalah alasan baliknya tersebut kamu hidup dengan hal tersebut apa keuntungan yang kamu dapat kalau afi bunuh diri apa yang akan ya gak sama sih dari ngebongkar sosok afi sosok tiga orang faktanya kalau afi bukan natali kenapa harus panik yes poin penting ya wow oke lanjutan let's go oke jadi ada bibilung semut yang speak up juga ya tentang ini jadi uang 300 juta itu hasil ngelontek ya afi lu inget gue yang dulu ketuduh openbo padahal udah jelas siapa gue di Jogja dan Jakarta taunya sama lu yang jual diri gak ada kata lain sampah lu mau ke Jakarta sekalian ketemu gue mau gue somasi balik soal yang fitnah gue dulu oke ini ada tuitan dari dia oh natali coba tebak aku abis beli apa kendaraan bermotor asafirda inaya abis beli motor temen temen ini oke jadi si bibilung ini speak up juga temen temen sekian banyak masyarakat beragama yang mau disomasin lu bikin onar perpecahan umat beragama di profesi ojol juga bisa somasi balik lu karena udah lu rendahin afi lu mau minta maaf juga gak percuma ini ngerendahin di akun tahli apa tadi lah ya gue bilangnya plot seketiga lah ya tracking kasus lo udah banyak banget ya lo mau ketemuan baik-baik apa mau perang sekalian gue udah dendam dari dulu inget itu ya kalau masih mau baik-baik ke rumah gue di Jakarta di Jogja terbuka lebar lo bisa kesana pasal berlapis gitu ya oke 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 dari bibi lu speak up juga menarik ini yang dendam ya temennya yang dikatain BU berarti ya ternyata digia cuy yang tertawa eh yang tertawa lagi yang terlewatkan nih gue udah udah gue udah udah sampe nguing nguing ini udah lama banget gue nge-reaction nguing gue gak selama ini temen-temen cuma kasus ini guys selama ini oke yang tertawa nih beberapa thread yang membahas bola panas yang dilempar Natali tentang LONTE gitu kan bahkan ada yang sampe kena rujak eh rujak rujak itu apa rujuk apa nih dari twitter dari ini ya umbom semua orang harus jadi LONTE oke terus udah di akun kedua uli siregar konteks kalau ada teriakan dasir LONTE jelas yang dipanggil marah karena tujuannya menghina tapi kalau dalam sebuah wancana dibilang semua orang pada dasarnya pacur aku gak akan marah karena ada konteks kalau dua hal ini gak ngerti ya emang maaf mbak seizin bertanya apakah mbak tiga dress setuju kalau anak mbak disebut juga ini udah centeng biru cuma setuju gitu dikaitan LONTE kayaknya harus dipertanyakan sih arti LONTE itu apa ya tidak demu gue sampai habis teman-teman same on you fear gue blok Nathalie tidak minta jadi LONTE oke and not everybody has same privilege like other you might have one of that privilege jadi punya pilihan hidup anda punya value yang berbeda is oke tapi merendahkan yes bener triak minta kestaraan ujung-ujungnya cuma cita-cita jadi LONTE sekolah yang tinggi belajar yang tenar dengan gue punya duit usaha buat dapet dia siswa LONTE itu bukan profesi yang normal jangan pernah jadi perempuan punya pikiran LONTE dia sempet bikin geger keluarga Twitter gue minum-minum terus ini gue udah kering banget karena gue nge-reaction udah hampir sejam ini guys bayangin udah sekolah dan kuliah susah-susah diimprovin skill neighbor CV berbanyak jam terbang biar SPR-nya nambah eh dibilang kita semua LONTE karena kita semua jual anak psikologi jadi lawan teman-teman gak akan kelar klik lanjut jadi ada akun dari just to human oke kita coba kita tampilin satu sebelumnya aku mohon maaf untuk teman-teman yang udah lanjut baca thread aku yang ingin di bawah aku gak bisa mengeklaim cerita ini 100% benar karena aku sendiri belum memilih cukup bukti halo guys kenalin aku Rani teman kuliahnya Afi di Unif sadar jurusan psikologi aku membuka suara dan fakta kebenaran tentang Natali yang aku tahu nih ini adalah fakta-fakta yang aku kumpulin sendiri berdasarkan pengalaman aku berbadi tentang Afi dan Natali menarik dua ada beberapa hal yang tidak bisa aku sampaikan secara gamblang karena thread yang aku buat harus dihapus tapi beberapa penjelasan netizen sudah mewakili alasanku poin ketiga tidak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan Afi secara personal dan salahku adalah mengomentari hal-hal yang sebenarnya bukan ranahku untuk berkomentar sekali lagi aku meminta maaf untuk thread yang berlanjutan viral keempat ada pun Afi yang menghubungiku karena thread viral tersebut SS-an chat-an telepon tidak bisa aku sampaikan seluruhnya karena bersifat pribadi baik aku dan Afi kami sepakat untuk menyimpan secara personal yang aku kusampaikan hanya satu kebenaran akan selalu menemani mu jalan kelima untuk teman-teman yang mau ngehujat atau menyalahkan akun atas spiralnya thread tanpa bukti tersebut aku persilahkan tapi aku mohon jangan didoxing tadi kata doxing aku siap menerima konsekuensi atas apa yang aku lakukan enam semoga klarifikasi aku ini dapat menemani semua frekuensi netizen aku dan Afi saat ini kami berhubungan baik di telepon juga baik bicara baik baik untuk kebenerannya mengenai Natali itu Afi dia tiba-tiba dia tiba-tiba tadi dia ada spill kayak dia kayak ngebandingin apa yang kita lihat videonya tiba-tiba dia membuka sekuensi kalau itu enggak benar seketika oke jadi jadi semalam aku sempat baca ada temennya Afi yang pacaran pernah selingkuh atau gimana gitu sama si Natali akhirnya dia mengetahui bahwa Natali itu Afi dia cerita chronologinya bagaimana dia tahu tapi karena hanya cerita tanpa bukti dia diancam sama Afi untuk bikin klarifikasi oh ini ini ya ini ya ini ya orangnya temennya Afi yang ketahuan selingkuh ternyata ini selingkuh Afi dan begitu dan ini buat tweet lagi temen-temen tweet baru lagi saya Rani ingin memberi kejelasan dari klarifikasi atas kasus yang terjadi dengan pihak penama Afi sebuah threat yang disertai bukti sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai masalah yang terjadi pada dari dari saya sendiri selama menceritakan pengalaman saya terhadap beliau yang bernama Natali atau Afi saya ingin menunjukkan bukti-bukti bahwa saya diancam dan diperlakukan dengan tidak baik karena dari pihak Afi atau Natali tahu dia diancam ternyata wah bener ya dugaan gue ya maka itu saya ingin menyatakan beberapa hal yang mengenai statement yang harus saya luruskan saat ini tidak hanya untuk menyampaikan bagaimana isu ini terjadi tetapi juga dari beberapa permasalahan dari beliau ini sendiri tanggapan saya atas tindakan beliau yang menyakitkan saya oke dia ngasih kronologinya kronologi yang pertama saat jam 2326 WIB Afi telepon saya kemudian saya tidak mengangkat telepon dari Afi oke tadi katanya berteman baik Afi mengacam saya dengan menunjukkan bahwa Afi sudah membeli tiket pesakot pada tahun pada tahun lagi pada tanggal 19 September 2022 sekarang tanggal 19 September ini apa Afi WKWK aku emang suka gitu kak maksud kamu bikin trade fitnah tersebut apa Rani kenapa enggak angkat teleponku semua yang kamu katakan di trade itu merupakan tuduhan yang sama sekali enggak ada dasarnya oke aku besok terbang ke Jakarta untuk menemui pengacara dan mengambil langkah hukum tegas ke kamu aku memiliki bukti kuat saat ini dan saksi kuat selain itu aku juga sudah capture semua tweet kamu waduh berat sih ya gue juga kena mental sih kayak gini oke jika kamu tidak menghapus semua fitnah kamu dan segera mengklarifikasi maka wow diancem bosku konologi kedua saya mencoba untuk telepon avi saat 2355 kondisinya pada saat itu dari tone which avi terlihat pisah dan mengacam saya untuk mengikuti keinginan avi dengan memaksa di suara gak suaranya gak kerekam ya juga di suara konologi ketiga avi mengatakan saya secara paksa meminta akun twitter melik saya beserta dengan email dan pasport avi sendiri mengatakan bahwa ia ingin mengambil alih akun twitter saya untuk klikasi berasal pemikiran dan kehendak vi lo udah terbukti salah sini gila lo lo pengen ngambil akun dia buat apa coba konologi keempat saya sendiri menolak secara halus untuk tidak mengikuti bagus keinginannya dari avi atas memberikan akun twitter secara sukarelawan dengan membuat berbagai macam alibi agar tidak diambil oleh pihak avi karena ini menyangkut rahasia privasi individu bener jangan lah gila itu akun lo anjir konologi kelima saat itu saya menjadi gelisah dan panik karena dirundung untuk dibawa kerana hukum serta pihak avi sendiri mencoba mengancam saya dengan melibatkan keluarga saya ataupun pihak kampus atas masalah ini makin seru konologi ke enam karena karena saya tidak berdaya dan saya tidak bisa merespon dengan kepala dingin dan berakhir objektif saya sendiri memutuskan untuk posting di twitter saya sesuai dengan apa yang avi mau ya itu saya minta maaf pada pihak api oh ini ini apa oke setelah melakukan salam dasar red saya di uji selanjut viral mendapatkan 10.000 live orang-orang wow avi ngetik sendiri dia yang menyebarkan ya ini statement ini ya teman-teman oke kita baca saya yang telah melakukan kesalahan besar trade saya ini sudah terlanjur viral mendapatkan 10.000 like orang-orang sudah menyebarkan padahal semua saya tulis cuma tidak berpikir panjang mengenai dampak berlaku wah anak psikologi pintar memainkan kalimat teman-teman wah menarik saya atas nama Antoni Radik Kusuman atau saya ingin mengalifikasi bahwa saya telah melakukan fitnah ke teman saya aku melalui trade viral yang saya tulis barusan semua saya tulis V mohon maaf sebesar sebesar ngeka V gila loh V wah temannya sendiri dipaksa ya buat mengakui konologi ketujuh akhirnya saya sudah posting apa yang api mau berikut postingan sudah saya post oh ini yang tadi ya oke konologi ke-8 api tiba-tiba mengancam buat postingan di instagram dan avi ingin orang kampus yang memanggil avi dan juga orang yang berkati dengan avi untuk berhenti mencari avi wah untuk speak up bos ini ini lagi teleponan sama jemi teletabis ya jemi teletabis kamu bikin story di instagram biar orang-orang dari kampus yang hubungi aku dan nuduh aku macam-macam karena fitnah kamu itu jadi tahu sesungguhnya anak-anak kampus pada ngomongin aku tahu gak posting aja itu di story maaf ya avi aku juga puasa soal media masa fitnahnya viral tapi klarifikasinya gak ada yang baca bodo amat puh tolong dinguerti ya terima kasih aku jam 11 ketemulai atas statement yang dipaparkan oleh avi bahwa saya telah memfitnah dia padahal tidak ada fitnah dan saya hanya bercerita dan juga tidak menjelekkan beliau dan semua juga sudah berjumpul dan viral di twitter aku butuh ketenangan vi aku udah capek habis ngurusin banyak hal kamu kalau gak tanggung jawab terserah ya posting ini dong gak usah di hidden aku kasih 3 menit apanya yang hidden 227 udah ke posting aku udah hapus IG kalau gak panjang nih barusan wih di ancam cuy barusan sebelum aku bilang ini wah di ancam dia ini ini udah jadi bukti sih lo kalau jasuman ya kalau lo nyawa pengacara udah mantep ini pengacaman sih ini konologi ke 9 avi mencoba untuk gasling saya dengan merespon bodo amat dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan lawir jika saya tidak segera memposting apa yang di udah biarin aja biarin aja ini udah jelas banget sih greget go boy konologi ke 10 seluruh bukti percakapan yang dikirim oleh avi kepada saya kemudian langsung ditarik pesannya menghilang sehingga avi sendiri mencoba untuk menghilangkan jejak bukti yang sudah terpapar dengan jelas dalam percakapan tetapi sudah di foto halo avi maaf baru bales ravi aku lagi tekanan sama temen ku tolong harga ya ini apa guys wk wkw apa cukup wkw kalau masuk baik itu Ngarik, ngarik Konologi ke sebelas Afi, tag saya di Instagram Maaf ya mbak Afi, tapi saya sudah tidak ingin berusaha lagi dengan kamu Pinter Jasmine ini sudah dipotong Mantap, mantap Konologi ke dua Afi kembali Gislik saya, tapi saya memberanikan diri Untuk membalas chat dari si Afi Posting ini di story itu dong Kelakuan kamu jahat, tapi ogat dan menjawab Daripada ngurusin aku, mending kamu ngurusin diri kamu sendiri Mending kamu buat video sama Natali deh Tunjukin semua orang Kalau kamu itu beda sama Natali Kalau nggak bisa ya maaf Sekuasi aku tetap bertahan Padahal dirimu plagiatisme Tapi diundang, ini pasti dapat support ya Dapat support dari temennya tadi Yang teleponan ya Sama Presiden Kocak deh Lufi Jadi orang Lu banyak melakukan Panistan agama juga Dan lain-lain We need fakta dan bukti Kamu mau laporin polisi Ya ada Lufi yang kena Malah yang diusut Tuntas juga dirimu sendiri Langsung Kukira kucing Ternyata harimau Mantap Ini pasti asis support dari kawannya temen-temen Buat Natali Atau Awl Atau Afi Atau siapapun Itu namanya Bersangkutan dengan saya Threat itu berdasarkan pandangan saya sendiri Dan bukti Dari Aku Natali juga terpampang Jelas Lihat deh disini Oke Asafirda Aise Ada namanya Cuk Blunder Natali Blunder Bosku Tambahan Sebelumnya Afi juga dikabarkan Pernah mengancam gurunya Dan juga Wartawan Beri ke buktinya Tulisan sebelumnya itu Kontroversi Afi Satu Guru dan jurnalis Pewi Islam mendapat Intimidasi dari pelakuan plagiatisme Vi Gak nyangka gue Vi Ternyata kau tiga orang ya Vi Ini beritanya Menjadi viral Meskipun dengan judul yang Sudah diubah Oleh berapa media lainnya Dimas maupun kembali Hiru Pikuk setelah terungkap Seharian Afi Terutama menurut teman sekelas Dan para guru di sekolah Informasi tersebut Ternyata tidak disukai oleh Afi Hal ini terbukti Jurnalis Pio Islam Kau mendapatkan Intimidasi dari Afi Melalui percakapan Telepon ke nomor pribadi Dalam durasi sekitar tiga menit Afi mengancam jurnalis POA Islam Titik dot com Dengan nada penuh emosi Dan ancaman Masih kecil coy Afi menuduh Isi artikel tersebut Terdensius Berisi berita palsu Tanpa konferensi Dan provokatif Tentang dirinya Saat dipersilahkan Untuk memberikan hak jawab Bila ada ketidakbaran Pada berita tersebut Afi menolak Dengan memberi Alasan yang bertanya Pawan jurnalis Afi pun mengancam jurnalis VOIslam.com Dengan menyebutkan Bahwa dirinya Mempunyai banyak kenalan Teman media Mereka Ini yang akan Melusuri data pribadi Si jurnalis Pengancamannya sama sih Yang tadi pengacara Sekarang Pengacaman media Tidak berhenti Disitu Afi pun Mengancam jurnalis VOIslam.com Dengan menyebutkan Bahwa dirinya Mempunyai banyak kenalan Teman media Mereka ingin Akan melusuri data pribadi Si jurnalis Dan akan mengambil Tindakan Ancaman melalui Telepon Ini berlanjut via SMS Saat pengurusan menyapa Afi Untuk memberitahu Bahwa Afi Oh Islam ingin Memawancarai langsung Dengan Afi Dua Jakarta Bukannya ditanggapin Dengan positif Undangan sebut Afi malah Mempertegas ancaman Oh ini dia Bukannya hanya Artikel sebut Mendapatkan Tumpahan kemarahan Afi Sang guru yang Seharusnya dihormatin pun Mendapat tumpahan Kesalahan Afi Dengan emosi Dia pun mengancam Apabila Jurnalis PO Islam Tersebut Tidak mau mengangkat Telepon darinya Maka ia akan Bongkar semua Kemedia Apa nih 2017 ya Dia masih kecil banget Tapi bisa ngancem Gila Jadi pertanyaan Apa yang akan Dibongkar oleh Afi Penulis status Yang saya kata-kata Seolah-olah Bijak Bestari Namun ternyata Melakukan Plagiasi Melakukan Intimidasi Pada guru sendiri Dan jurnalis PO Islam Dotcom Yang dilindungi oleh UU Pres Info nomor ini Menghubungi Anda pada 8 Anda dan menawarkan Tindakan terkait Dengan kesalahan Anda Yang telah menulis Berita palsu Tanpa konferensi Tensus Dan provokasi Menyangkut Di titik ini Afi pun lupa Bahwa kemerdekaan Pres Dilindungi oleh UU Undang-Undang Di tulisan pun Bukan hoak Dan rekayasi Tapi murni Hasil wawancara Dengan para guru Afi D SMA Dalam hal ini Guru Afi pun Memberi dukungan Pada penduduk Menuliskan Hasil wawancaranya Bahkan mereka Siap diwawancaranya Lanjut Bila dibutuhkan Ini semua Demi itikat baik Para bapak Dan ibu guru Wow Dia berani Di umur 17 Itu Melawan guru Dan media Buat Buat Afi Kalau misalnya Sudah banyak Mengakui lah Kesalahanmu Dan minta maaf Secara Langsung kepada publik Atas tindakanmu Tidak bermula Dan tidak layak Untuk dicontoh Apalagi Kamu juga mencoba Untuk Membawa urusan ini Hingga ke universitas Dan juga keluarga Untuk Afi Jangan adanya Kasus kamu Yang viral di twitter Maka secara tidak langsung Kamu sudah menjelekkan Nama baik Keluarga kamu Universitas kamu Dan perodi kamu Sekian dari Trend saya Yang sudah saya buat Dan terima kasih Setelah membaca Melihat thread ini Saya harap Thread ini Dapat memberikan Pelajaran hidup Ayo teman-teman sekalian Akhirnya Selesai juga Teman-teman Ini jelas banget Ini mereka ini adalah Sosok yang sama Dan cara pengetikan Dari cara penulisan Posisi Tempat Foto Gaya Yang dimana Sifat-sifat itu Tidak bisa dihilangkan Lokasi Keberadaan Pengetikan Perilaku Topik yang dibahas Blunder semua Isinya sih Dan Si itu Pinter banget Nyari Kesamanya Dan fotonya pun Itu pun Blunder menurut gue sih Bisa-bisanya ya Dia masang profil Dengan wajah Begitu ya Setengah Yang satu Mata Matanya mirip banget Dan yang satunya lagi Di blur itu Agak susah sih ya Cuma kalau nanti Gue jadi satuin Bakal sama sih Dari bentuk wajah Itu sama banget Teman-teman Gimana guys Seperti kalian Ini video Udah banyak partnya Gue bakal buat jadi part ya Dan thanks buat kalian Yang nonton channel ini Seperti biasa Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, comment, dan share Kalau kalian suka Nantinya komen lah Kalau ada salah yang pribadi Oke Ya Sip Okay thanks ya guys And see you again Sampai ketemu di next video See you again Dan ini Btw Minum gue sampai habis Dadah Sub indo by broth3rmax